Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda dan sobat pencinta tanaman yes dimanapun berada Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel Umam Kembang Fatima Semoga video yang kami tayangkan bermanfaat bagi sobat semua Sobat pencinta tanaman hias kali ini kami akan menyajikan video serial tanaman hias bagian ke 36 Pada serial tanaman hias bagian yang ke 36 ini kami akan bahas tanaman hias lili perdamaian Lili perdamaian Mungkin bunda atau sobat rumah Kembang Fatima ada yang masih asing dengan nama ini Tapi kami yakin sobat semua sudah sering melihat tanaman hias ini Lili perdamaian atau Madonna lili adalah tanaman hias yang indah dengan Rona daun berwarna hijau tua dengan tangkai bunga tegak menjulang di atas gerung bulan daun Tampak seperti kibaran bendera berwarna putih tanda berdamai Nama ilmiah dari bunga ini adalah Spatipilu Sedangkan nama internasionalnya adalah Bislili Walaupun mempunyai nama lili Tapi bunga ini tidak ada hubungan kekerabatan dengan lili Lili berasal dari keluarga Lili Sei Sedangkan Lili perdamaian berasal dari keluarga Aras Sei Dan berkerabat dekat dengan Anturium Bunga Bislili hidup berkelompok dan tidak membutuhkan cahaya matahari yang banyak Sehingga cocok dijadikan bunga berhias peruangan Namun, jika tidak terkena cahaya matahari, bunganya hanya mampu bertahan kurang lebih 14 hari saja Dikutip dari berbagai sumber seperti Gramedia.com, Balcony Garden Map, dan Give a Love Bahwa Bislili atau Lili Perdamaian mempunyai manfaat sebagai berikut Yang pertama, dapat meningkatkan kualitas udara Yang kedua, dapat mengurangi spora jamur di udara Ketiga, dapat menghirup uap aseton Uap aseton ini biasanya berasal dari sisa penggunaan bahan kimia seperti cat, cat kuku, dan alkohol gosok Keempat, dapat meningkatkan kualitas tidur Hal ini karena bunga ini mampu membuat udara menjadi bersih Dan yang kelima, dapat menyatarakan racun Seperti benzena, formaldehide, dan karbon emoksida Dengan kata lain, bunga lili perdamaian ini dapat mengurangi polusi udara Bunga lili perdamaian termasuk seris tanaman perennial evergreen Yaitu tanaman tahunan yang tidak mengugurkan daun secara serang Macam-macam lili perdamaian didasarkan pada warna daun dan tongkol bunganya antara lain yaitu Sepatipilum Moclerispatum Sepatipilum Walisi Dan Sepatipilum Varigata Ada pun morfologi lili perdamaian adalah sebagai berikut Yang pertama, akar Pis lilim merupakan tumbuhan dengan akar seragut Jumlah akar banyak menyebar ke segala arah Akar tumbuh pada batang atau bonggol yang akan membentuk pola seragut Kedua, batang Tanaman ini mempunyai batang lunak, basah, dan berbuku-buku tempat melekatnya tangkai daun Batang tidak terlihat jelas karena terbenam dalamnya ia tanam Ketiga, daun Daun berwarna hijau tua Ada juga yang varigata Bentuk daun lonjong dengan kunjung dan tangkai daun beruncing Pentulangan daun mengirim Dan yang keempat, bunga Bunga berbentuk tongkol berwarna putih atau kuning Dengan seludang atau daun pelindung berwarna putih cerah Ketika tua, warna berubah menjadi hijau Demikian bunda dan sempat umah kembang Fatimah Penjelasan singkat tentang bunga lili perdamaian atau peace lili Semoga bermanfaat ya Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami Sampai jumpa pada episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!